Halo sahabat Blijil, hari ini Blijil ada di Mantara Waterpark, barang di Puatu ada pemandian yang sangat-sangat bagus dan ekonik dan mengambil konsep Bali yaitu Mantara Waterpark pemiliknya dari Amunggidu. Mau tahu bagaimana tempatnya? Ikuti terus Blijil TV dan ikuti kucing ini. Kalau kamu mau ke Mantara Waterpark dari Puatu, temus dari situ ada pertigaan besar begini. Kalau kamu dari Ranome itu di situ, kamu juga tinggal lurus saja di pertigaan besar ini, di Puatu ini. Kita akan terlihat pintu masuknya Mantara Waterpark, kultur of Bali. Kita sudah masuk ke Mantara. Setelah kita. Kita akan ke Mantara Waterpark. Dari luar sini sudah kelihatan tuh ke Mantara. Ini lah tempatnya, di sebelah kiri. Di sini parkirnya. Parkirnya di sini, parkir-parkir-parkir. Oke, kita lihat. Nah, itu loket tiketnya. Jadi, tiket masuk kalau hari biasa di sini itu Rp25.000, kalau weekend atau hari libur Rp30.000. Nah, ini angkul-angkulnya. Oh, pintu gerbangnya. kelihatan banget kan, khas Bali. Pintu masuk ke pintu daruratnya. Wah, lagi mau dibangun gasibu nih. gasibu, boleh bengong. Tuh, di sini juga ada. Oh, itu juga balik bengongnya udah jadi cuma belum misi pemubuk. dan inilah tempatnya. Oke, tunggu dulu. Sebelum ke sana, jangan lupa ke sini. Tiket, beli tiket di sini ya. Loketnya ada di depan di situ tadi. Ah, penjaga tiketnya lagi di warung. Halo, Pak. 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 Mantara udah buka dari kapan? Udah pernah tutup, Pak? Enggak. Artinya bukanya dari tahun lalu, 2022, 2021. 2022, ya? Ha? 2021, Pak, ya? Tiket masuknya berapa? Kalau hari biasa, Pak, Senin sampai Jumat itu 25.000, 20.000, 30.000. Ada diskon nggak kalau banyak orang, gitu? Ada, Pak. Ada, ya? Iya. Terus, kalau makanan, boleh bawa sendiri atau bagaimana? Boleh bawa sendiri, Pak. Makanan dari luar. Berarti kayak camping itu boleh, ya? Boleh. Gak seibunya gratis, ya? Gratis, Pak. Jadi tinggal tiket masuk 25.000 itu? Iya, Pak. Udah semuanya inklet? Iya. Kalau kantainya sedih apa aja? Ada makan nanuran, Pak, ada kan? Ada juga semuanya sedih. Wow. Makanannya yang ready? Masak cuma pop mie. Ada semuanya-situ, Pak. Ada goreng, Pak. Ada makanan rambut, ada sapi. Ada nasi goreng, ada susu goreng, susu bakar, ada muntur perai, selamat. Biasanya puncak ramainya hari-hari apa? Buken sabtu, Pak. Sabtu, Pak. Biasanya juga kena taman merah. Oke, makasih, Pak. Cantik. Iya, Pak. Kita tanya yang punya, ya? Nah, ini yang punya. Swastiyastu. Nah, ini yang punya mantara. Pak Ida, dari Amung Gede. Salam, Pak. Nah, ini Pak Ida Gede. Mantra, pemilik dari Mantara Waterpark. Kenapa inspirasinya bikin mantara ini gitu, Pak? Ya. Kenapa inspirasinya? Ya, melihat peluang. Peluang aja, ya. Luar biasa. Tiki pengusaha ini, kita semua tahun balik. Bagian depan Mantara Waterpark, kita akan disukuhi kolam merenang untuk anak-anak balita. Nah, ini tidak terlalu dalam. Jadi, anak-anak balita, 5 tahun, 6 tahun, bisa bermain di sini. Dan, ada prosotanya. Wah, lumayan ini. Prosotanya ya. Cuma, arah prosotanya menuju ke kolam anak-anak. Mantara Waterpark ini memang dibikin untuk rekreasi keluarga. Sehingga tampilannya itu sangat family gitu. Ada tempat istirahatnya, gasibu-gasibunya, atau balik bengongnya. Kemudian di sekitar kolam juga ditata begitu ekstetik. Seperti di sungai, ada abing-abingannya gitu. Apa itu, bahasa Indonesia-nya ya. Ada jembatannya, ada tempat untuk rekreasinya. Nah, bisa bawa makanan sendiri, bersama keluarga. Sangat-sangat indah sekali. Nah, ini kolam ketiga. Jadi, kolam untuk dewasa. Juga ada haliran air seperti di Tukade, atau di sungai. Dan sangat-sangat indah. Nah, ini seperti di Bali. Betul-betul seperti di Bali. Memang, itu wajib, betul. Pak Bida ini luar biasa sekali membuat tempat mantara ini menjadi tepat mengkreasi pilihan keluarga yang sangat tepat di Kota Kendari. Air kolam renang ini berasal dari air sumur bor. Tentunya yang sudah dibikin oleh Pak Ida bersama kru-nya. Nah, ini kolam terbaru. Kolam keempat yang cukup dalam. Dan ini kolam khusus dewasa. Serta bagi yang ingin belajar berenang, lomba, ataupun pelatihan, kolam ini sangat-sangat cocok sekali digunakan. Dan mantara menyediakan kolam ini bagi masyarakat umum yang ingin berkunjung dan menggunakan sport ini untuk berolahraga. Ada tempat untuk loncat indahnya juga. Tentunya dalam pengembangan. Masih dalam penataan. Beberapa sport di sini, venue-nya sedang ditata. Jadi akan ada pengembangan berikutnya. Tenang saja ya. Mantara akan terus berkembang dan akan terus berinovasi menjadi tempat rekreasi terbaik di Kota Kendari. Demikian pesannya Pak Ida saat saya ajak bercerita panjang dengan dia. Luar biasa. Jangan lupa datang bersama keluarga kamu ke Mantara Waterpark. Jangan lupa ingat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.